Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keemanan atau Menko Polhuga Mahfud MD akan memimpin pertemuan ke-26 Dewan Politik dan Keamanan ASEAN atau ASEAN Political and Security Council atau APSC pada 9 Mei 2023 besok. Mahfud menjelaskan agenda utama pada pertemuan tersebut adalah membahas kemajuan dan juga implementasi cetak biru pilar politik dan keamanan ASEAN 2025. Dilansir Tribun News, Mahfud menjelaskan cetak biru tersebut bertujuan meningkatkan kerja sama ASEAN dalam isu-isu politik dan keagamaan guna mewujudkan masyarakat ASEAN yang aman dan damai. Sebagai koordinator dan penanggung jawab pilar Polkam ASEAN, Menko Mahfud juga akan melakukan koordinasi dengan seluruh badan sektoral dalam pilar Polkam ASEAN. Selain itu, akan dilakukan sinkronisasi isu-isu yang bersifat lintas badan sektoral dan lintas pilar masyarakat ASEAN. Cetak biru pilar politik dan keamanan ASEAN sendiri, maksud kami, terdiri dari 290 langkah aksi yang harus diimplantasikan oleh seluruh negara anggota ASEAN berdasarkan piagam ASEAN dan dokumen ASEAN lainnya. Selain memimpin sidang EPSC, Menko Mahfud MD juga akan mendampingi Presiden RI dalam KTT ASEAN ke-42 dan menghadiri pertemuan interface dengan ASEAN Interparlementary Assembly atau AIPA pada 10 Mei 2023. Menko Mahfud juga dijadwalkan melakukan peninjauan pengamanan KTT ASEAN ke-42, termasuk mengunjungi KRI Suharso 990. Sebagai informasi, pengamanan KTT ASEAN ke-42 akan melibatkan kurang lebih 12.000 personel gabungan dari Mabes TNI, Pas Pampres, TNI AD, AL, AU, dan Polri. Operasi pengamanan akan dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 13 Mei 2023 dan meliputi pengamanan objek kunjungan, rute, bandara komodo, pelabuhan komodo, kemudian personel, penginapan, serta tempat kegiatan. Sejak minggu 7 Mei kemarin, Polri mulai memperlakukan rekayasa lalu lintas di Simpang BNI Jalan Soekarno-Hatta dalam menyambut kedatangan delegasi negara yang menghadiri KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dirgakum Korlantas Polri berikjempol Aan Suhanan selaku kasat gas 3, Wal Rolakir, operasi komodo terpusat 2023 di KTT ASEAN Labuan Bajo mengatakan rekayasa lalu lintas ini tidak diterapkan permanen dan diterapkan sistem buka-tutup dan juga perubahan flow arus lalu lintas. Aan menjelaskan perubahan flow arah dilakukan pada arus yang akan menuju Hotel Murorah. Selain di Simpang BNI, ia juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di beberapa titik lokasi seperti di Jalan Bandara, Puncak Waringin, Simpang Brundi, sampai ke Binongko. Rekayasa ini hanya akan berlangsung selama 2 jam sebelum dan selama pelaksanaan pengamanan KTT ASEAN berlangsung. Ia menegaskan pemberlakuan rekayasa lalu lintas tidak permanen selama KTT ASEAN karena Polri tidak ingin menutup perekonomian masyarakat di sekitar jalan yang terdampak rekayasa. Kendali begitu, Aan meminta masyarakat untuk memahami bahwa rekayasa lalu lintas dilakukan dalam rangka keamanan para delegasi dan kepala negara yang hadir di KTT ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!